Ayo, siapa nih disini yang suka bingung gimana caranya jawab pertanyaan-pertanyaan pas interview kerja? Namanya interview kerja udah pasti banget kamu bakalan drogi. Ditambah pertanyaan-pertanyaan yang dikasih mulai dari perkenalan diri sampai ditanya gaji. Jawabannya oke tuh gimana ya? Don't worry, yuk kita bahas! Hai semuanya, balik lagi sama aku Stella di Generasi Cua. Seperti yang udah dibahas di awal, hari ini kita bakal kupas tuntas soal cara jawab pertanyaan-pertanyaan pas interview kerja. Tapi sebelum masuk ke sana, aku tuh udah sempet kepo ke beberapa orang soal pertanyaan apa aja sih yang menurut mereka sulit banget untuk dijawab pas interview kerja. Kira-kira gimana ya cara mereka jawab pertanyaan-pertanyaan itu? Waktu pas wawancara kerja nih, kan sekarang udah bekerja. Pernah menemukan pertanyaan yang susah dijawab gak waktu interview kerja? Jadi waktu itu aku tuh, terus sebagai first graduate, aku yang paling susah dijawab adalah saat ditanyain mau minta gaji berapa. Sebenernya kayak minta gaji kayak pengen yang gede gak sih? Tapi kalau first graduate jadi kayak tahu diri gitu. Kalau mau minta gede takut gak diterima, tapi kalau kecil takut kerja ntar males gitu kan. Jadi waktu itu aku bingung mau menjawab apa. Jadi aku tanya temen-temenku kan, kata mereka nanti ada pertanyaan ini, terus kalau kalian jawabnya gimana? Setara dengan uamir yang ada juga standard yang berlaku aja pak, jawabannya segitu. Akhirnya aku copy paste jawaban temenku dan yaudah keterima. Kalau aku lebih ke yang agak tricky nih, pertanyaan tentang kayak, coba sebutin kekurangan dan kelebihan yang kamu. Karena kalau misalnya disebutin kelebihan yang kita, itu kan yang nilai kita sendiri ya. Jadi itu memang gak ada yang salah, gak ada yang benar. Cuma penilaian itu tuh yang sebenarnya tricky. Kita bisa gak menilai diri kita dengan baik kita. Takutnya kayak kalau, jadi ekspektasinya orang lain ke kita juga jadi berlindungan. Aku pernah nginget sih waktu itu, karena waktu itu juga kayak, hah gak tau, jawabnya salah aja, salah jauh ini ya gitu. Yang penting kejawab. Pernah ya pastinya agama-agama mikir itu pernah di part bagian pas tujuan untuk masuk perusahaan ini tuh apa, gitu agama mikir. Terus waktu itu mas Lopan jawabnya gimana? Ya kalau ada yang ada di otak waktu itu, ya untuk nyari uang gitu kan, untuk kerja gitu kan kasarnya. Nah cuman yang lebih, apa ya, lebih sopan gitu apa gitu. Jadi agak mikir, jadi oh berkontribusi aja deh akhirnya udah gitu sih. Yang namanya interview kerja itu pertanyaan-pertanyaan yang dikasih, bukan cuma pertanyaan biasa. Pas wawancara kerja, HR itu seringkali ngasih pertanyaan jebakan, yang bahkan kita tuh gak expect itu bakal muncul di pertanyaan. Nah, ada 12 pertanyaan yang paling sering ditanyain sama HR waktu wawancara kerja. Tapi aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama dan paling utama, silahkan perkenalkan dan ceritakan diri kamu. Wah, pertanyaan yang ini nih. Walaupun keliatannya simpel, tapi mungkin masih banyak orang yang belum ngeh gimana cara jawabnya. Pertanyaan ini tuh diajuin sama perekrut biar mereka bisa lebih paham sama kemampuan dan pengalaman kita. Untuk menjawab pertanyaan yang satu ini, usahain jawaban kamu singkat, padat, dan jelas. Jelasin soal latar belakang, pencapaian, dan kenapa kamu cocok sama posisi yang dilamar. Misalnya, kalau aku apply posisi video jurnalis di kompas.com, aku akan bilang gini ketika diminta perkenalkan diri. Halo, nama saya Stella. Saya lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas A. Saya memiliki minat tinggi di bidang pembuatan konten dan jurnalisme. Dan berpengalaman sebagai reporter Des Lifestyle selama 6 bulan kebelakang. Selain itu, di luar jam kerja, saya juga senang untuk belajar dan membuat konten di media sosial. Saya harap saya dapat berkontribusi dengan baik untuk perusahaan ini. Gitu kira-kira. Lanjut, pertanyaan kedua yang biasanya muncul tuh, Kenapa kamu cocok untuk posisi ini? Yang ini masuk ke kategori pertanyaan ngejebak nih. Pertanyaan yang satu ini tuh dilontarkan sama perekrut biar mereka tahu motivasi kita dalam melamar posisi yang bersangkutan. Terus juga biar mereka tuh bisa nganalisis apakah kita cocok untuk posisi yang dilamar atau enggak. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu jangan cuma jawab pakai penilaian subjektif kamu. Tapi kamu juga harus bisa ngasih contoh pengalaman atau kemampuan yang sejalan dengan posisi yang kamu lamar. Contohnya gini, setelah mempelajari deskripsi pekerjaan untuk posisi ini, saya melihat kemampuan mobile journalism yang saya miliki cocok untuk pekerjaan ini. Selain itu, latar belakang edukasi saya di jurusan jurnalistik ditambah dengan pelatihan dalam bidang reportase dan wawancara bisa memberi kontribusi untuk posisi ini. Selain itu, menjadi video jurnalis adalah posisi yang saya inginkan sejak lama. Next, hal ketiga yang juga sering ditanyain perekrut saat wawancara adalah, Apa kelebihanmu yang menonjol? Pertanyaan yang ini tuh tujuannya untuk mengetahui apakah kamu punya kemampuan utama yang membuat kamu cocok dengan posisi yang dilamar. So, kamu harus pelajari dulu nih deskripsi pekerjaan dari posisi yang kamu lamar. Kamu juga bisa ngasih contoh pengaplikasian kelebihan kamu dan kasih penjelasan kenapa kelebihan itu bisa membantu pekerjaan sehari-hari. Misalnya, kamu ngelamar jadi social media specialist. Namanya social media specialist kan pasti ada aja kan, proyek-proyeknya setiap bulan, bisa jadi banyak yang dadakan dan deadline-nya mepet karena by event. Nah, gini nih contoh jawabannya. Salah satu kelebihan yang menonjol dari saya adalah saya mampu mengatur waktu dengan baik. Dalam pekerjaan sebelumnya, saya secara konsisten memenuhi tenggat waktu proyek yang dikerjakan, serta mengurangi waktu pekerjaan proyek dengan time management dan menentukan skala prioritas secara efektif. Nah, kita lanjut ke pertanyaan wawancara kerja yang bisa menjebak banget nih. Apalagi kalau bukan, apa kelemahanmu yang paling menonjol? Perekrut nanyain ini buat tahu apakah kamu punya kesadaran diri dan keinginan untuk jadi lebih baik. Jadi, waktu kamu jelasin soal kelemahan kamu, pilih kelemahan yang nggak berpengaruh signifikan sama pekerjaan sehari-hari. Selain itu, kamu juga harus jelasin gimana kamu mau memperbaiki kelemahan itu atau belajar dari kelemahan tersebut. Cara jawabnya bisa kayak gini nih. Salah satu kelemahan saya adalah saya suka menerima tantangan baru, namun belum bisa memberi batasan yang sehat. Contohnya, saya sering menerima tugas yang diberikan kepada saya, termasuk tugas-tugas yang bukan job desk utama saya. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental saya, serta performa kerja saya. Kadang, karena saya menerima pekerjaan lain, pekerjaan utama saya bisa terganggu. Namun sekarang, saya belajar untuk memberi batasan yang sehat, dengan tidak menerima semua pekerjaan ketika lot pekerjaan saya sudah penuh. Gitu ya. Lanjut, pertanyaan yang berikutnya yang juga sering muncul. Ada ini nih. Bisa diceritakan tentang tantangan terbesar yang pernah kamu selesaikan? Pas kita dapat pertanyaan ini, biasanya perekrut tuh pengen tahu gimana kita ngadepin kesulitan dalam bekerja. Mereka juga pengen tahu proses pengambilan keputusan serta kemampuan berpikir kritis seorang kandidat. Untuk jawab pertanyaan ini, kamu bisa pakai metode STAR, alias jelasin soal situation, task, action, and result. Contohnya kayak gini nih. Ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya, saya pernah ada di situasi manajer saya berhalangan hadir padahal ada presentasi dengan klien. Sehingga saya harus menggantikan beliau dalam memberikan presentasi untuk klien tersebut. Walaupun mendadak, saya memastikan bisa menyampaikan semua yang harus disampaikan dalam sesi presentasi tersebut dengan berkomunikasi kepada manajer saya dan berlatih beberapa saat sebelumnya. Presentasinya berjalan dengan lancar. Dan klien kami setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan saya sebelumnya. Terus pertanyaan yang keenam, soal cek HP dan email saat cuti. Wah, yang ini tricky banget nih. Soalnya, pas interview kerja, satu sisi kamu pengen gambarin diri kamu sebagai seseorang yang berdedikasi sama pekerjaannya. Tapi di saat yang sama, perusahaan tuh tahu kalau kesehatan dan kesejahteraan karyawan adalah faktor kunci kesuksesan yang berkelanjutan dan ingin memastikan kamu cerdas dalam menjaga diri sendiri bahkan di luar kantor. Di sini, kamu bisa jawab dengan menegaskan dedikasi kamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tapi kamu juga harus menyampaikan pemahaman kamu bahwa kesejahteraan pribadi adalah kunci profesionalitas dalam bekerja. Contohnya gini, saya 100% berdedikasi untuk melakukan yang terbaik memenuhi tanggung jawab saya. Oleh karena itu, saya juga tahu bahwa penting untuk menjaga diri sendiri guna memastikan kesuksesan jangka panjang saya. Saya mencoba untuk tidak melakukan pekerjaan ketika saya sedang cuti. Namun, sebelum saya berlibur, saya selalu memastikan semua tugas saya telah selesai. Selain itu, saya juga memastikan atasan saya memiliki nomor HP saya jika terjadi keadaan darurat. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketujuh. Bisa diceritakan bagaimana cara kamu bekerja dalam tim? Nah, pertanyaan yang ini tuh untuk nyari tahu bagaimana kamu bekerja dalam tim, cara kamu berkomunikasi, dan bagaimana kamu berkontribusi bagi tim lainnya. Untuk jawab pertanyaan yang ini, kamu bisa kasih tahu soal tantangan yang dihadapi tim dan apa saja solusi yang kamu kasih. Contohnya gini, saya senang bekerja dalam lingkungan tim dan dapat bekerja lebih baik jika ada dalam sebuah tim. Di pekerjaan sebelumnya, saya pernah bertanggung jawab untuk menyiapkan sebuah acara, dan tim saya kesulitan menentukan cara terkait skema penukaran tiket. Untuk menemukan solusi paling efektif, saya mencoba mencari beberapa contoh skema penukaran tiket, dan menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing skema. Dengan begitu, tim kami dapat menemukan kesimpulan dengan cepat, dan acara berlangsung dengan lancar, dengan waktu penukaran tiket yang 25% lebih cepat dari tahun sebelumnya. Next yang ke delapan, ini soal leadership. Biasanya pertanyaannya gini, bisa diceritakan bagaimana kamu menunjukkan kepemimpinan? Walaupun kamu apply-nya sebagai seorang staff, dalam sesi interview biasanya perekrut tetap ingin tahu soal sifat kepemimpinan kamu dalam tim. Untuk menjawab pertanyaan yang ini, kamu bisa menjabarkan situasi ketika kamu memimpin sebuah proyek. Terus, kamu juga bisa menonjolkan kualitas dan kemampuan kepemimpinan yang kamu miliki. Jangan lupa juga kasih tahu hasil positif dari kerjaan itu. Cara jawabnya bisa kayak gini. Selama di pekerjaan sebelumnya, saya pernah memimpin beberapa proyek kecil, dan saya juga pernah menjadi ketua himpunan saat kuliah. Dari pengalaman-pengalaman tadi, saya belajar menyelesaikan masalah secara efektif, dan mencoba memahami anggota saya untuk dapat mendelegasikan tugas dengan baik kepada mereka. Kesembilan, apa rencana Anda dalam 3-5 tahun ke depan? Nah, pertanyaan yang ini termasuk ke pertanyaan ngedebak nih guys. Biasanya perekrut ini tuh nanya pertanyaan itu buat tahu rencana kamu terkait pengembangan karir. Jadi, mereka bisa lihat nih peluang kamu bertahan lama di perusahaan itu atau enggak. Untuk menjawab pertanyaan yang satu ini, kamu jangan menjawab rencana hidup kamu ke depan, mau nikah atau mau punya anak berapa. Tapi, kamu bisa kasih tahu tujuan dan aspirasi karir kamu ke depannya gimana, dan menonjolkan apa rencana kamu dalam memberikan kontribusi untuk perusahaan nantinya. Biasanya gini, saya memiliki target untuk menjadi editor desk politik dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya memulai karir sebagai reporter untuk mempelajari dasar-dasar penulisan berita sampai reportase sebuah isu. Saya percaya, saya dapat mengembangkan soft skill dan hard skill saya, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan untuk perusahaan. Kira-kira gitu ya guys. Terus, pertanyaan yang berikutnya yang masih sering ditanyain pas wawancara kerja tuh adalah, ceritakan tentang pekerjaan impianmu. Kalau kamu dapat pertanyaan ini, artinya perusahaan pengen negali seberapa besar investasi kamu sama posisi tersebut. Selain itu, perusahaan juga pengen tahu apakah kamu suka sama job desk dan tanggung jawab pekerjaan yang kamu apply. Kalau emang pekerjaan yang kamu lamar ini adalah pekerjaan impian kamu, jujur aja. Tapi kalau pekerjaan impian kamu terlampau jauh dari posisi yang kamu lamar, kamu bisa jawabnya kayak gini. Periklanan adalah bidang impian saya, dan posisi junior copywriter adalah yang ideal bagi saya saat ini. Tentu saja, saya tahu saya harus banyak belajar sebelum dapat mencapai pekerjaan impian saya, yakni direktur kreatif. Tapi saya yakin pekerjaan ini akan mengantarkan saya ke jalur itu. Next, pertanyaan ke-11 ini yang ditunggu-tunggu kita semua. Tapi mungkin masih banyak yang kesulitan menjawabnya. Yaitu, berapa gaji yang kamu harapkan? Tapi biasanya perekrut tuh ngajuin pertanyaan ini untuk memastikan apakah ekspektasi gaji kandidat ini sesuai budget posisi yang disediakan perusahaan sebelum maju ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum kamu mulai sesi wawancara, ada baiknya kamu udah ngelakuin survei gaji rata-rata untuk posisi yang kamu lamar. Selain mengacu pada UMR, kamu juga bisa mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, serta kualifikasi yang kamu miliki untuk menentukan ekspektasi gaji. Tapi pastiin, kamu memberikan pengertian bahwa ekspektasi gaji kamu ini masih bisa dinegosiasikan. Gini cara jawabnya. Berdasarkan survei yang sudah saya lakukan, ekspektasi gaji saya berkisar 6,5 sampai 8 juta. Angka itu merupakan rata-rata untuk posisi yang saya lamar saat ini. Namun, saya terbuka untuk negosiasi lebih lanjut. Gitu ya. Nah, biasanya di akhir wawancara kerja, perekrut akan ngasih kita kesempatan untuk bertanya tentang perusahaan atau posisi yang dilamar. Ngajuin pertanyaan saat wawancara itu hal yang penting. Karena ini menunjukkan kalau kamu benar-benar tertarik dengan posisi yang kamu lamar atau dengan perusahaan itu sendiri. Nah, kamu bisa nanya tentang nilai-nilai dan budaya perusahaan, peluang berkembang di perusahaan, atau bahkan pengalaman perekrut saat bekerja di perusahaan tersebut. Tapi ingat, hindari pertanyaan-pertanyaan yang nggak relevan dengan pekerjaan. Atau bahkan kamu langsung mengatakan bahwa kamu nggak punya pertanyaan untuk perekrut. Jadi gimana nih, setelah aku jelasin panjang kali lebar, udah ngerti kan gimana cara ngejawab yang benar pertanyaan-pertanyaan ngejebak waktu wawancara kerja? Buat kalian para job seeker, semangat! Semoga tips-tips dari aku membantu ya. Makasih yang udah nonton sampai habis, sampai jumpa di Generasi Cuan edisi lainnya. Bye! Sub indo by broth3rmax